Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Siti Rosita, sebagai calon guru profesional, saya memiliki visi yaitu menjadi guru yang merdeka guna memerdekakan peserta didik, menuntut peserta didik mencapai potensinya secara maksimal, dan mendorong peserta didik untuk mencapai versi terbaik karakter dirinya yang berbeda manfaat pelajar Pancasila. Sebagai calon pendidik abad 21, saya akan meningkatkan kompetensi pedagogik secara holistik, agar dapat melaksanakan sistem pendidikan berdasarkan pembelajaran paradigma baru. Mampu beradaptasi dengan lingkungan secara kreatif, memiliki motivasi yang tinggi, mengembangkan kompetensi diri secara optimal dan proporsional, sehingga dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Saya akan mengaplikasikan pembelajaran paradigma baru yang inovatif, efektif, efisien, dan demokratis, agar tercipta sesena belajar yang nyaman dan berpesan pada peserta didik. Perkenalkan, nama saya Sitiologi Anzani Faisal. Di sini saya akan membahas sedikit tentang visi saya sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, saya mempunyai visi bahwa saya harus menuntun anak untuk memiliki pola pikir dan juga kemampuan berpikir yang unggul, menuntun anak untuk memiliki kepekaan terhadap lingkungan, dan juga menjadikan anak sebagai seorang tauladen dan sesuai dengan profil pemuda Pancasila. Seperti yang dituntun atau seperti pernyataan Kihajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak-anak untuk mencapai kebahagiaan dan juga keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan juga masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai seorang pendidik tidak dapat memutuskan anak itu harus menjadi apa, karena seorang pendidik mempunyai tugas sebagai menonton dan juga mendapinya anak-anak yang tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Fani Oktalizeh. Sebagai calon guru profesional, saya memiliki visi yang pertama adalah saya dapat menerapkan kurikulum merdeka, kurikulum terbaru saat ini. Yang kedua, saya dapat membantu siswa dalam mendapatkan pendidikan yang merata, efektif, dan tidak tertinggal. Serta membantu siswa dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Salsabila. Saya memiliki rasa cinta untuk menjadi seorang guru dan ingin menjadi bagian dari pendidikan Indonesia. Visi saya adalah saya ingin mengarahkan perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang akan menjadi puaris masa depan. Dan sebagai seorang guru, saya ingin menjadi teladan serta agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti harapan Kemendik Putri Stek. Saya ingin menjadi guru yang profesional dengan menguasai ilmu dan keterampilan spesialis yang diperoleh dari pendidikan yang mendalam dan berkelanjutan dan menjadi guru yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran untuk membentuk siswa yang berkualitas dan mewujudkan kompetensi siswa yang mampu berpikir kritis untuk mencari tahu dari berbagai sumber dan mampu merumuskan serta memecahkan permasalahan dengan berpikir analitis, kerjasama, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih telah menonton!